Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah itu Anas Vensius atau tidak Jadi soal pembuktian gitu ya? Ya, pembuktiannya Yang kedua, Rol? Yang kedua tentang converting sematic network into frame Oh, sulit kayaknya Yang ketiga apa ini? Nah, yang ketiga ini yaitu untuk converting frame into sematic Nah, berarti itu ada perbedaannya Kita akan lihat bagaimana perbedaannya Di sini aja, kita langsung masuk ke soal yang pertama Tentang kebuktian apakah Anas ini sudah Vensius atau masih Vensius Kita langsung saja lihat Oke, kita langsung masuk ke kasusnya Itu kita akan membuktikan bahwa Anas Apakah masih Vensius atau masih Vensius Kalian lihat ada kodinya di belakang ini Lulusan Anas Maksudnya yang dibahasnya Anas adalah lulusan SD Dan negaranya Anas adalah Indonesia Dan Anas lari pada tahun dulu Kita lambangkan X itu lebih dari 35 Ada nomor Anas Maksudnya 35 tahun Dan ketika has Vensius Maksudnya 6 tahun Pada saat 2020 Silahkan buktikan Cara pemuktiannya adalah seperti Pensiun Pensiun Anas Pensiun 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 suplasnya juga bird eatnya fish ikat contohnya seperti opus distance pingwin ada mammals atau mamalia suplasnya animal contohnya seperti dog, anjing suplasnya mamalia dia makan dog food makanan anjing ada selanjutnya cat atau kucing suplasnya suplasnya mamalia eatnya cat food terus instancenya cat contohnya seperti garfield instancenya eatnya makannya lasagna oke kali ini saya akan menjelaskan tentang converting frame into semantic network yang pertama ada revenge atau burung gagak burung gagak ini termasuk burung dia memiliki warna warna itu warna hitam dia juga memiliki badan yang berbulu dan untuk burung kenari ini dia juga termasuk burung burung kenari juga terbagi menjadi dua yaitu cepi dan twiti dan untuk twiti ini dia jenis burung yang pandai bersiul dan untuk cepi ini dia jenis burung yang diam atau tidak bisa bersiul nah untuk kenari juga merupakan jenis burung peliharaan dia juga memiliki warna kuning dan tadi twiti itu yang bersiul itu merupakan pemilik dari johan dan untuk cepi dia merupakan pemilik dari meri dan salti dan meri salti dan johan ini termasuk orang jadi kesimpulannya meri salti dan johan ini termasuk orang sekian dan terima kasih